Intro Halo semuanya, apa kamar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovLokiDV Di video ini, di outdoor gear review ini Saya ada produk baru dari brand KNOCK Outdoors KNOCK Outdoors itu brand dari Amerika Spesialis produk-produk mereka itu produk yang ultralight, yang compact Buat hiking, backpacking gitu ya Jadi sangat-sangat keren sih menurut saya ini Ini semuanya dari KNOCK ini ya Ini adalah KNOCK Tukun Ultralight Cups Ini gelas yang compact, bisa dilipat dan pastinya ringan banget ya Selanjutnya ini adalah Bottle Ini adalah KNOCK Outdoors Vesica Collapsible Bottle Ini botol size 1 liter, yang menurut saya ini compact juga ya Dan ringan Yang ini adalah KNOCK Vecto Water Bag atau Water Container Buat menyimpan air ya, size-nya 2 liter Ya sama, ini juga compact dan ringan ya Yang ini adalah KNOCK Buck Food Bag Ya ini wadah buat makan ya Jadi, mau makan tanpa dipiring bisa menggunakan dari brand KNOCK ini Ya wadah buat menyimpan makanan kita gitu ya Selanjutnya ini aksesoris ya Ini dari KNOCK Spot Cap Ya ini buat pegang ditutup botol yang ada disini ya Jadi bisa menggunakan spot cap ini Biar praktis langsung tinggal minum gitu ya Dibuka penutupnya, jadi lebih simple Dan yang ini adalah KNOCK Twist Tie Ya ini semacam kabel Tapi ini bahannya mungkin dari plastik kali ya Atau rubber gitu Ya ini buat menyangkutin di water bag ini ya KNOCK Water Bag ini bisa menjadi wadah air atau water container ya Buat water filter air ya Buat ya semacam Sawyer Mini gitu Bisa dimasukin disini Ya untuk detail review lebih jelasnya Saya akan membahas satu persatu ya Dan saya mulai dari KNOCK 2 Con Ultra Light Cups ini dulu ya Ya ini adalah KNOCK Outdoors 2 Con Ultra Light Cups Ini gelas Ultra Light ya dari brand KNOCK Dan saya akan unboxing aja ya Dan didapet di dalam KNOCK sini Ya ini dia Ya ini adalah gelasnya ya Atau cups Ini dapet tua sih Pembelian satu edus tadi ya Sepaket Ini size gelasnya itu 250 ml Dan ini bener-bener sangat kompak banget ya Ya jadi ini bisa dipress seperti ini Kalau mau di packing ya Pas dimasukin mau di packing 2 pun Bisa juga Tenggak dipress seperti ini aja Jadi lebih kompak ya Dan ini kuat ya Maksudnya gak bakal ya rusak atau gimana Walaupun dipress seperti ini Dan ini ringan sih ya Oh iya dan beratnya ini Ini beratnya 9,7 gram ya Satu gelas ini Ya 10 gram kurang Kutalex itu ya Jadi kalau dibawa 2 ini ya kurang lebih bawa 20 gram beratnya ya Kedua gelas ini Nah ini ada bulat gini ya Ini bahannya mungkin dari apa ya Plastik atau rubber atau apa Saya gak kurang tahu Jadi seperti ini Kalau pada saat diminum ya Pada saat mau minum Jadi dipegang ini Kalau misalnya mungkin ada agak hangat Atau Kening tidak bisa terlalu panas ya Oh iya Dan ini max temperaturnya itu adalah 50 derajat celcius Jadi ya air yang baru masak Yang masih mendidih Masih panas banget Ya Kalau bisa sih gak boleh ya Dipakai di gelas ini gitu Ya minimal hangat lah ya Di bawah 50 derajat celcius Karena gelas ini gak tahan panas gitu ya Ya minimal hangat lah ya Kalau mau memakai gelas Dari Knock Outdoors Cups ini Desain on trail Jadi ini memang dirancang dibuat Buat ya hiking gitu lah Tracking ya Backpacking Jadi bener-bener kompak Ringan juga Jadi ini dia ya Detilnya Bagus banget sih Handle-nya juga Disini juga Ya lumayan Soft ya Empuk Ini size-nya 250 ml Jadi kalau mau minum Seperti ini aja Atau dipegang Seperti ini juga bisa Ya kalau Anget ya Ya bisa pegangnya gini Dengan memegang yang Berwarna orange Seperti ini Langsung tinggal diminumannya Bagus ini ya Bener-bener keren sih Bener-bener kompak Ultralight Ini cocok banget nih Buat yang Suka hiking ya Tracking Sangat ringan Ya bisa masuk 2 juga Selanjutnya Saya akan Review Botol tadi ya Ya ini dia Knock Outdoors Vesica Collipsible Bodong Ini size-nya 1 liter ya Saya unboxing aja Jadi seperti ini Botolnya nih Ya ini dia jadi ya Botolnya Dari Knock Outdoors Vesica Size 1 liter Ini bisa ditarik Seperti ini ya Jadi Bisa memanjang Dan kalau mau Di packing Dipress gitu Ini dibuka dulu ya Jadi biar udaranya Keluar semua gitu Seperti ini Baru setelah itu Tinggal ditutup Seperti ini Kalau airnya sudah habis Gitu ya Di packingnya Simple Practice gitu Seperti ini Nah ini bener-bener Kompak banget sih Ini Wah keren sih ini Saya favorit saya nih Botol dari Knock Outdoors Vesica ini Ini tutup botolnya ya Ya ini bahannya Ya dari plastik gitu lah Ya kalau botolnya Saya kurang paham ini Bahannya dari apa Ya Silicon atau apa Saya kurang ngerti Dan disini bahannya itu Agak hard ya Lebih keras Dibandingin bawah ini Sama ini juga Bahannya ya Keras juga Ya soft lah Gak-gak begitu keras juga Masih empuk ini Saya di squash juga Yang kelebihan dari Brand Knocks ini Ini bener-bener Bahannya bagus Dan kualitasnya oke banget ya Disini ada talinya juga Ya ini mungkin buat Yang ketuk-ketuk di pohon ya Di dahan Atau di apa Atau Ya bisa mungkin di Test carrier juga Di backpack gitu ya Ini ada ukurannya gitu ya Sampai sini 800 ml Sampai full ya 1 liter Ini Sesi 1 liter ya Ini Kalau ini lebih Bahannya lebih tebal ya Dibanding gelas Atau Knock Cups tadi Ini tuh Maksimal temperaturnya 60 derajat celsius Beratnya itu 60 gram Ya masih Kompak lah ya Masih Apa Masih ringan banget ya Masih ultralight lah Gelas Botol ini gitu Seperti ini ya Sudah saya isi penuh air Dalam botol Knocks Vesica 1 liter ini Ini bener-bener Kompak juga Ringan ya Dan ini bahannya Suka banget sih Gak tau kenapa Bahannya ini Kayaknya bener-bener Kuat gitu Walaupun Ya bahannya Seperti soft gitu Ya apa ya Lembut lah Enggak tumpah juga ya Dan ikan tuh pun Masih oke nih Dan saya coba Minum Wah Mantap Jadi dia Knock Sport Cup Ini tutup botol Ya sekaligus buat Cup buat di mulut gitu ya Jadi biar langsung Gampang gitu Tinggal di Di squash Di press Di remas Ini botolnya Ya biar airnya Gampang keluar gitu ya Ini nih pake Ini cocok banget nih Bagi yang suka Sepedahan gitu ya Big packing Atau Ya apapun itulah Olahraga Eh Cocok banget pake Sport cup ini Ini ada penutupnya Ini untuk bagian Di mulutnya ya Dan ini ringan juga Jadi di bagian lubang Untuk tutup Knock Vesica botol ini Ada 2 size 2 ukuran Yang saya ini Size nya ukurannya 28 mm Yang paling kecilnya Ini ukuran normal Botol minuman ya Botol minuman kemasan Dan satu lagi Ukurannya itu 42 mm Nah yang 28 mm ini Ya ini ya Bisa untuk ini ya Knock Sport Cap nya ini Ini tinggal di Mulut di masukin Seperti ini aja Seperti ini Jadi kalau mau diminum Ya tinggal di Buka aja ya Tubnya seperti ini Seperti itu ya Jadi lebih Kecil airnya Kalau langsung diminum di mulut pun Lebih Lebih praktis Kalau udah beres ya Tinggal ditutup Seperti ini Ditutup yang Dari botol ini Yang gak dipulaiin lagi ya Lebih simpel Kompak Gak tumpah juga ya Praktis Selanjutnya Saya akan Review Knock Knock Vecto Waterbag Watercontainer Ini adalah Knock Outdoors Vecto Waterbag Atau Watercontainer Ya Buat wadah Untuk menyimpan air Saya mulai aja Unboxingnya Ini adalah Knock Outdoor Vecto 2 liter Waterbag Watercontainer Seperti ini Kompak Ringan Bisa dilipat Knock Vecto 2 liter Waterbag Watercontainer Ini Beratnya 77 gram Kompak Ringan Gampang Dilipat Simpel aja Dan ini Semacam Seperti Waterbladder Di bagian atasnya Ini untuk Masukin Airnya Ini Size Tipisnya Tadi ya 2 liter Vecto Ini Dan Pastinya Produk dari Knock itu Designed on the trail Jadi Cocok banget Ini buat Hiking Tracking Karena ringan Kompak Juga Ini Maksimal Temperaturnya 50 Raja Celcius Jadi Sedikit Sama Tipisnya Sama Kurang lebih Dengan Knock Gelas Tadi Terus Ya tadi 50 Celcius Dan ada Standarnya Terus Apalagi Ya itu Aja Disini ada Ukurannya Sampai Dengan 2 liter Paling atas Ini Ada Angka Penunjuk Size ukurannya Disini ada Semacam Apa ini Tali Buat Protopnya Ini Ini akan Saya buka Dulu Aja Masukin Airnya Seperti Ini Buka Seperti Ini Dan Tinggal Masukin Air Lewat Sini Jadi Masukin Airnya Lewat Sini Nanti Keluarin Airnya Lewat Bawah Bagian Yang Ada Tutup Ini Jadi Water Bag Atau Water Container Dari Knock Outdoors Ini Bisa Jadi Dimasukin Water Filter Yang Ukurannya Sama 28 Millimeter Diameternya Sama Sama Dengan Knock Botol Tadi Yaitu Diameternya 28 Millimeter Dan Ada Dua Juga Ada Yang 28 Millimeter Ada Yang 42 Millimeter Saya Pilih Yang 28 Millimeter Ini Agar Sama Dengan Botol Knock Tadi 28 Ini Karena Saya Punya Sawyer Mini Water Filter Ini Dan Diameter Lubang Itu Sama 28 Millimeter Jadi Water Back Water Container Ini Bisa Menjadi Wadah Atau Air Buat Water Filter Dari Brand Sawyer Ini Jadi Seperti Ini Water Bag Dengan Water Filter Dari Sawyer Ini Seperti Ini Tinggal Bisa Digantung Atau Ditahan Grafik Seperti Ini Aja Di Pegang Oh Oh Ya Saya Tadi Ada Aksesoris Ya Ini Dia Knock Twist Tie Ya Semacam Ini Gak Tahu Saya Bahannya Apa Ya Mungkin Sepacam Rubber Tali Gitu Ya Kegunaan Fungsinya Seperti Ini Jadi Seperti Ini Ini Buat Gantungin Ke Dahan Atau Ke Pohon Ke Ranting Ya Kemana Pun Yang Kuat Gitu Jadi Ketika Air Yang Sudah Penuh Terisi Ini Jadi Bisa Bawa Apa Namanya Water Filter Di Bawa Seperti Ini Jadi Kita Gak Usah Harus Capek Capek Memegangin Ininya Water Backing Water Contender Dari Knock Ini Jadi Cukup Dikantung Aja Di Dahan Pohon Di Gravity System Gitu Ya Saya Akan Tes Nanti Setelah Saya Masukin Air Ini Saya Balik Jadi Seperti Ini 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 Arah Bawahnya Jadi Ini Bisa Dimasukin Ke Water Botol Dari Knock Ini Seperti Ini Ini Water Water Back Atau Water Container Ini Water Filter Dari Sawyer Dan Baru Yang Di Bawahnya Ini Untuk Keluar Air Bersih Dari Knock Batol Ini Seperti Inilah Ketika Di Digantung Ya Graffiti Dengan Mengalukan Air Yang Bersih Jadi Seperti Ini Sudah Saya Isi Penuh Knock Water Bag Ini Full 2 Liter Jadi Seperti Ini Kalau Sudah Isi Penuh Air Dan Knock Outdoors Vecto Ini Ada Size 3 Liter Yang Paling Besarnya Dan Ini Size 2 Liter Dan Ini Cukup Yang Buat Solo Berdua Yang Masih Oke Dan Ini Benar Benar Muta Bahannya Suka Banget Dari Knock Outdoors Ini Karena Kualitasnya Oke Banget Ini Benar Benar Bagus Banget Kualiti Dari Brand Knock Outdoors Ini Saya Akan Coba Nih Memasang Water Filter Di Knock Outdoors Ini Pasang Sawyer Mini Di Water Bag Knock Ini Airnya Saya Isi Air Keran Jadi Belum Begitu Bersih Jadi Saya Pasang Water Filter Buat Ke Botol Knock Seperti Ini Harus Sampai Kuat Biar Nggak Ada Kebocoran Seperti Ini Langsung Dimasuk Botol Biar Nggak Tumpah Kalau Dibalik Pasti Tumpah Masuk Botol Jadi Di Botol Knock Yang Botol Ini Yang Satu Liter Ini Nanti Akan Difilter Jadi Yang Di Botol Ini Air Yang Bersih Nya Gitu Dan Saya Akan Graffiti Seperti Ini Biar Air Mengalir Ke Knock Botol Seperti Ini Air Air Pada Turun Karena Ini Model Graffiti Jadi Air Bersih Turun Melalui Sawyer Filter Ini Dan Ke Botol Knock Ini Nah Saya Akan Coba Gantung Jadi Seperti Ini Model Graffiti Jadi Yang Knock Water Bag Di Atas Ini Knock Dari Vecto 2 Liter Dan Ini Ada Water Filter Dari Sawyer Mini Yang Graffiti Dan Baru Air Bersih Ada Di Botol Knock Ini Fisica Ini Jadi Seperti Ini Kalau Udah Model Graffiti Sawyer Jadi Air Yang Bersih Turun Ke Bawah Botol Ini Bisa Di Squash Diremas Biar Lebih Cepat Air Air Mengalir Ke Bawah Tapi Kalau Mau Lebih Simple Ditungguin Bisa Jadi Digantung Di Pohon Di Dahan Pohon Di Ranting Jadi Lebih Simple Enggak Harus Capek Megangin Pol Atau Tiyang Seperti Ini Karena Ini Kalau Sudah Terisi Air Pastinya Lumayan Berat Jadi Ini Dia Udah Saya Graffiti Water Filter Tinggal Dicabut Aja Bagian Botol Knoak Seperti Jadi Sini Sudah Ada Air Bersih Di Dalam Knoak Botol Dan Kalau Sudah Dipakai Tinggal Dicabut Juga Pastinya Dan Ditutup Seperti Saya Akan Review Produk Dari Knoak Yang Terakhir Jadi Dia Knoak Book Fruit Bag Ini Wadah Buat Makan Gitu Ya Atau Wadah Kemasan Ini Saya Akan Dan Maksin Dulu Aja Jadi Seperti Ini Jadi Ini Adalah Wadah Buat Makan Gitu Ya Jadi Kalau Kita Nggak Ada Kemasan Atau Piring Atau Ya Apapun Itu Wadah Buat Makan Buat Minum Juga Ya Masih Oke Intinya Sini Buat Wadah Makan Sih Bisa Menggunakan Ini Dari Knock Outdoors Book Foot Bag Ini Saiznya Ukurannya 780 Milliliter Ini Buat Personal Kali Ya Buat Sendiri Buat Berdua Juga Oke Disini Ada Max Temperaturnya Dan Ini Lebih Tebal Bahannya Jadi Ini Max Temperaturnya 80 Derajat Celcius Jadi Sedikit Lebih Tebal Dibanding Yang Gelas Tadi Dan Botol Tadi Jadi Kalau Mau Masak Di Book Foot Bag Ini Ya Bisa Gitu Ya Tapi Jangan Terlalu Yang Panas Banget Karena Sini Ada Aturannya Ada Ketentuannya Dari Gambar Ini Sudah Dijelasin Jadi Ketika Air Sudah Panas Mendidih Didiamin Dulu 2 Menit Ya Sambil Di Setelah 2 Menit Baru Air Yang Sudah Masak Tadi Yang Baru Bisa Dimasukin Kedalam Knock Book Foot Bag Ini Dan Pasti Sama Makanannya Juga Ya Gitu Setelah Tadi Setelah Mungkin Makanannya Perlu Ditutup Dianget Bisa 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 Dibuka Tutup Juga Jadi Modelnya Sama Dengan Seperti Water Bag Tadi Atau Water Contender Dari Knock Seperti Ini Sama Sama Bawat Modelnya Sistem Modelnya Seperti Zip Lock Seperti Itu Tapi Lebih Gedap Lebih Bagus Seperti Ini Tinggal Makanannya Dimasukin Dulu Baru Dimasukin Air Panas Dan Nanti Saya Akan Tes Saya Ingin Masak Mie Di Dalam Knock Book Food Bag Ini Knock Outdoors Book Food Bag Ini Berat 64 Gram Jadi Masih Utala Like Pinggan Ya Langsung Saya Akan Masak Di Knock Book Food Bag Ini Sebelum Saya Akan Panas Air Dulu Ya Untuk Masukin Air Yang Cukup Panas Kedalam Wadah Makan Dari Knock Ini Sambil Nunggu Air Masak Saya Akan Masukin Mie Kedalam Knock Book Food Bag Ini Mau Saya Masak Ini Mie Instant Mie Goreng Ini Pas Banget Ukurannya Dengan Mie Seperti Ini Masuk Tinggal Tunggu Airnya Masak Dulu Dan Tinggal Dituang Kedalam Kemasan Knock Book Food Bag Tunggu Tunggu Jadi bisa tahu mungkin mau dimakan besoknya atau dua kali ini ada dua kali makan ya, ada batas-batasnya gitu. Sampai tiga kali serving, maksimal batas membesar makanannya gitu. Jadi di knok book food bag ini ya bisa menyimpan wadah makanan seperti oatmeal ya, atau sereal juga bisa, atau snack-snack lainnya juga bisa disini. Nah airnya udah panas ya. Dan saya akan diamin sekitar dua menit sampai airnya sudah suhunya udah normal gitu. Karena ini baru mendidih. Karena ini mie goreng ya, jadi saya nanti akan buang airnya juga. Seperti ini. Sudah penuh ya, di serving dua ini. Seperti ini. Sambil menunggu tinggal, pastinya tinggal ini ya ditutup ya. Biar ya tinggal tunggu ya kurang lebih tiga menit lah ya. Sampai mie-nya benar-benar masak. Dan airnya saya tuangin. Seperti ini ya, airnya sudah keluar semua. Ini kalau mau makan tinggal di ujung-ujung yang hijau-ujau ini harus ditekan seperti ini ya, biar terbuka. Jadi gampang ngambil makanannya gitu. Seperti itu. Setelah review dan tes tadi, ini benar-benar produk gear outdoor dari KNOCK ini sangat-sangat keren sih menurut saya ya. Sangat worth it juga. Ini saya benar-benar suka banget ya. Karena ya tadi ya, kelebihan dari KNOCK ini. Simple, compact ya. Ringan juga, praktis. Dan bahannya itu bagus banget ya. Kuat, quality, boot quality-nya. Jadi gear outdoor ini cocok banget dipakai buat hiking ya, trekking, backpacking, sepedahan. Botocamping dan lain sebagainya sih ya. Masa ini worth it banget. Karena ini jenisnya ya termasuk produk yang ultralight juga ya, yang ringan. Jadi cocok banget dipakai buat berkegiatan outdoor. Buat hiking ya, buat ya piknik dan lain sebagainya oke banget. Ya jadi sekian video review gear outdoor dari brand KNOCK ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai makan. Terima kasih telah menonton.